Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran direksi BUMN Pertambangan termasuk PT Inalum atau Mind ID. Salah satu poin yang dibahas adalah hutang menggunung yang dimiliki Inalum setelah mengakuisisi PT Freeport Indonesia. Hal ini pun memicu perdebatan selama rapat berlangsung. Kita simak sore ini dalam sehabis akuisisi Freeport terbitlah hutang. Pengambil alian PT Freeport Indonesia atau PT FI ke tangan negeri memang bisa dibilang berlikali kuya. Pada tahun 2018 pemerintah melalui PT Inalum mengakuisisi 51 persen saham PT FI senilai 3,85 miliar dolar atau setara dengan 55,8 triliun. Dengan asumsi kurs saat itu adalah 14.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari sebelumnya kepemilikan saham yang dipegang hanya 9,36 persen. Nah Presiden Jokowi kala itu sempat berkata bahwa proses akuisisi kepemilikan saham PT FI ini cukup panjang hingga memakan waktu 3,5 tahun lamanya. Nah akuisisi ini merupakan pencaplokan terbesar yang pernah dilakukan perusahaan pelat negara selama Indonesia berdiri. Dan merupakan akuisisi terbesar ke-6 se-Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir. Setelah divestasi tentunya jumlah sumbangan PT FI diharapkan berpengaruh signifikan pada pendapatan negara. Nah dividen menjadi yang paling diharapkan usai penambahan porsi kepemilikan saham. Namun berdasarkan penjanjian pemegang saham antara Inalum bersama Freeport Indonesia dan kemudian Freeport McMoran Inc. Periode selesainya akuisisi saham Freeport Indonesia ini dimulai dari periode Desember 2018 hingga 2022. Dimana tanggal ini adalah saat produksi akumulatif dan penjualan emas serta tembaga PT FI yang melebihi jumlah yang ditentukan. Nah artinya pemerintah melalui Inalum baru akan menerima dividen dari 51 persen saham kepemilikannya di PT FI pada akhir 2022. Nah meski begitu faktanya sebagian besar pembelian saham PT FI dilakukan dengan hutang. Melalui kombinasi penerbitan obligasi serta pinjaman. Saat itu Inalum menerbitkan obligasi valuta asing atau global bond senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 52 triliun rupiah untuk melunasi nilai akuisisi PT FI. Nah obligasi ini bukan hanya obligasi falas pertama Inalum tetapi merupakan yang terbesar yang pernah diterbitkan oleh BUMN. Nah obligasi tersebut diterbitkan pada tahun 2018. Artinya ada hutang yang akan jatuh tempo dengan tenor 3 tahun senilai 1 miliar dolar di tahun 2021. Artinya ini sebentar lagi ya berarti ini kalau kita lihat juga kuponnya adalah sebesar 5,5 persen. Nah selain itu kita lihat juga di seri-seri lainnya ini juga ada tenor 5 tahun dan 10 tahun senilai 1,25 miliar dolar. Kemudian untuk 10 tahun 1 miliar dolar dengan kuponnya yaitu 6 persen, 6,8 persen untuk 10 tahun. Kemudian ini yang tenor terpanjang mencapai 30 tahun di 750 juta dolar Amerika Serikat dengan kuponnya 7,3 persen. Nah dengan tenor 3 tahun dan 5 tahun pihak Inalum memperkirakan adanya kemungkinan ini berdampak negatif dan berimbas pada kesulitan pendanaan untuk melunasi hutang yang jatuh tempo sebentar lagi. Nah sehingga pada bulan Mei 2020 persen berupaya melakukan refinancing dengan menerbitkan kembali global bond sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 37,5 triliun rupiah. Dan ini dipakai untuk kebutuhan di tahun 2021 hingga 2023 mendatang. Nah dana ini setengahnya dipakai untuk membayar hutang tadi yang dari akuisisi free port dan sisanya digunakan untuk membayar hutang lainnya yaitu hutang anak usaha dan tambahan hutang lagi yaitu akuisisi PT Vale Indonesia atau INKO. Nah memang sejak divestasi pada tahun 2018 bisa dikatakan selama 2 tahun perseroan harus bersabar dulu karena ini mengingat investasi dari PT FI ini baru dirasakan dari penerimaan dividen yang akan diterima di tahun 2021. Jika sesuai ekspektasi ya dengan harga tembaga pada level di tahun 2018 maka dividen senilai 350 juta dolar Amerika Serikat ini diprediksi bisa diterima di tahun depan dan memang diharapkan dapat meningkat secara bertahap. Tetapi ini kemungkinannya dividen ini bisa sekali bertambah menjadi 1 miliar dolar di tahun 2023 dan ini memang sudah dihitung-hitung dan sudah direncanakan dengan ekspektasi produksi yang diharapkan dari free port sendiri. Namun realitanya holding pertambangan mencatatkan penurunan yang signifikan terhadap setoran negara. Kita lihat Inalum ini memprediksi hingga akhir tahun ini setoran yang bisa diberikan ke negara ini hanya berkisar 10 hingga 11 triliun rupiah atau berkurang 50%. Nah jumlah ini merosot tajam sekali dari kontribusi yang diberi tahun lalu sebesar 22,9 triliun rupiah. Nah penurunan ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang turut memukul industri tambang. Bahkan pukulan dari dampak COVID-19 ini sudah berdampak pada bisnis perusahaan yang mempertimbangkan langkah efisiensi dan penjadualan proyek-proyek perusahaan induk maupun anak usahanya. Jadi hikmahnya di sini adalah tak bisa dipungkiri kehadiran free port dinilai oleh beberapa pihak termasuk Inalum telah berdampak pada kontribusi penerimaan negara. Pasalnya beban hutang yang dipukul telah dirasakan saat ini. Tentu saja jangan sampai gali lubang dan tutup lubang terus terjadi dalam jangka panjang.